Nikita Mirzani bongkar suara desaan Syahrini saat diruku Anang Hermansyah, benarkah? Terima kasih telah menonton! Terkini mencuat soal suara desaan Syahrini saat diruku Anang yang dibongkar Nikita Mirzani. Syahrini sepertinya tak pernah sepi jadi sorotan. Namanya dalam beberapa waktu terakhir kerap dapat gosip miring mulai dari isu keretakan rumah tangganya dengan Reino Barak hingga soal skandalnya di masa lalu. Salah satu channel yang mengunggah tersebut ialah Umpu Channel yang menampilkan video terkait Syahrini dengan judul Nikita Mirzani bongkar suara desaan Syahrini diruku bersama Anang. Benarkah faktanya demikian? Dalam channel Youtube tersebut terdengar narasi yang menjelaskan bahwa Nikita Mirzani pernah mengungkapkan masa lalunya dengan Anang Hermansyah. Hal itu diungkapkan Nikis saat ngobrol dengan Gophar Hilman. Dalam obrolan itu Nikita menyebutkan dahulu pernah akan diorbitkan oleh Anang Hermansyah. Tetapi angannya untuk menjadi penyanyi buyar setelah suami Asyanti itu belakangan menggandeng Syahrini sebagai duetnya. Di sepanjang narasi video yang diunggah channel Youtube Umpu Channel, tak ada sama sekali pernyataan yang menyebut bahwa Nikita Mirzani membongkar suara desaan Syahrini diruku Anang Hermansyah. Yang ada hanya pernyataan sekilas soal Nikita Mirzani yang gagal diorbitkan oleh Anang Hermansyah sebagai penyanyi. Berdasarkan fakta itu, informasi dalam video yang disajikan Umpu Channel tidak sinkron dengan judul video yang diberikan. Atas dasar itu, video yang diunggah Umpu Channel mengandung disinformasi konten atau hoax semata. Beradegan di Ranjang bersama Reino Badak yang garela bongi sang suami demi hal ini. Aisyarani Sampai Marah Tidur Beneran Membahas mengenai kontroversial, Syahrini tak henti-hentinya menjadi perbincangan warganet Indonesia. Menjadi publik figur sudah tentu dirinya menjadi serotan banyak orang. Segala tingkah laku kehidupannya selalu menjadi pemberitaan. Syahrini dikenal sebagai sosok cantik yang tak bisa masak. Namun tak banyak yang tahu kalau pelayanannya pada sang suami patut diajungi dua jempol. Ya, walau tak bisa masak, Reino Badak tak ragu memuji sisi lain dari sang istri. Bahkan hal ini membuat Reino Badak tagum terhadap Syahrini. Namun beberapa waktu lalu rupanya Syahrini sempat membongi sang suami Reino Badak demi hal ini. Reino Badak dan Syahrini resmi bercerai inilah Merluna Maya. Belakangan isu percuraian Syahrini dan Reino Badak hingga diisi rumor tua semakin sangter dikabarkan. Di tengah isu percuraian ini suami Syahrini, Reino Badak juga dikabarkan mendekati Luna Maya lagi. Dan tak hanya itu, Reino Badak juga dikabarkan diam-diam telah melamar mantan dikasihnya tersebut. Isu Reino Badak melamar Luna Maya muncul setelah kanal Youtube Selat TV. Mengunggah video berjudul, Gerah hati terlantarkan Syahrini Reino Badak yang diam-diam melamar Luna Maya. Menurut narasi dalam video, isu tersebut mulai menyeruak setelah keluarga Reino Badak dikabarkan mendekati Luna Maya lagi. Salah satunya sepupu Reino Badak yang juga anak dari Surya Palo diketahui mengikuti akun Instagram Luna Maya. Tetapi tidak dengan akun Instagram Syahrini. Terlebih ada salah satu akun sepupu Reino Badak yang memfollow akun perempuan 39 tahun itu. Sepupu dari Reino Badak dan anak dari Surya Palo itu ternyata sudah berteman dengan akun Luna Maya. Tapi anak Surya Palo tidak memfollow akun Syahrini kata narator dalam video. Hal itu semakin memuatkan isu bahwa Reino Badak sedang mendekati Luna Maya lagi dan hendak ngamarnya. Faktanya Reino Badak masih bersepatu sebagai suami Syahrini sampai detik ini. Bahkan pelanggung lagi sesuatu itu masih mengunggah foto kebersamaan dengan suaminya di Instagram. Selain itu, video itu juga hanya menggabungkan beberapa foto dan potongan video Syahrini, Reino Badak, dan Luna Maya. Tidak ada keterangan langsung dari ketiganya selain penjelasan dan indonesi dalam video tersebut. Artinya video yang mengabarkan Reino Badak yang-diam lamar Luna Maya itu tidaklah benar atau poas. Tanpa selain lain di badan, foto Syahrini di sebaris Syahrini, netizen pamerin tuh hasilnya bukan? Syahrini semakin menjadi bahan olok-olokan dan lemaknya di haus foto Reino Badak di media sosial. Sedang berendam Syahrini menekati foto Reino Badak yang sepertinya tanpa selain saing di badannya. Berada dalam satu ruangan sauna di Jepang, Reino Badak tak padat dirinya dikotosiali dari arah belakang. Selain bangga Syahrini mengunggah foto Syahrini itu melalui akut Instagram miliknya. Dalam hitungan setiap foto Syahrini Badak tersebut, tidak banyak akun Jepang. Eh, tapi ya, kata-katanya musuh adik tulis dalam akun actual video never die. Tungguan foto Syahrini tanpa caru Luna Maya ini pun akhirnya makin ramai setelah banyak di komentarin netizen. Pamerin tuh hasilnya bukan itunya percuma pamer kemespaan dan ritualnya. Tindir di TUMU SD. Laki mandi di foto UDG secawis kata Eka Nasia. Kasihan ya, isinya pengakuan bulu, pedang penyataannya jauh kusur, mangela. Belum foto Syahrini juga ada jadi armatangan dengan suaminya itu seolah berendam di kolam. Dan pada tuh penyanyi pelanggan sisa bumi ini sepertinya penyanyian yang sulitanya jelek dengan berbagai inginan fotosia dan cinta suami. Walaupun tak berikut sejarah ini dan rindu barat wajibu dan hidas karena kursus tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton